hai oke satu lagi kekurangannya ini sahabat-sahabat kekurangannya satu lagi tidak ada tombol reset nah disini tidak ada tombol reset ketika error seperti ini kapan ya baru bisa beres apakah sampai habis baterai sehingga dia mati sendiri lalu di jis ulang lagi atau bagaimana cara meresetnya saya bingung ini error tidak bisa ditekan-tekan Nah ya tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat wajibanjar kali ini hari ini barusan tadi ya sekitar satu jam yang satu jam yang lalu paket pesanan saya datang pesanan dari Sopi ya sahabat-sahabat dan pesanan ini saya order pada hari Senin lalu sekitar pukul 11 Senin Selasa Rabu hari ini ya jadi cuman tiga hari hari ketiga ini nyampai sudah dari Jakarta ini nama tokonya saya bisa nampak tidak ya jadi ya ini gagal fokus ini kameranya nih ya mohon maaf sahabat-sahabat kameranya tidak bisa memfokus sih Oke tidak apa-apa oke akan kita buka saja paketnya gimana kondisinya apakah lengkap sesuai deskripsi ini yang saya pesan apakah isinya paket yang saya pesan ini Oke yang sudah saya order tiga hari yang lalu Oke akan kita buka saja ini ini dia Oke Cuman Pena sahabat-sahabat ya Aduh ini kamera saya ini Kenapa ya gagal fokus Oke Ini dia Saya kasih penerangan dulu Ini sudah saya kasih penerangan ini ya Sudah tetap gagal fokus kameranya Oke Kita akan buka Kamera Pena Pena Kamera Saya order ya dengan harga Kemarin sekitar 100 Kira-kira ya 190 Atau 185 ribu Saya lupa-lupa juga harganya Oke nanti saya cantumkan Nanti deskripsi Kita buka Bismillahirrahmanirrahim Kita buka Ini dia paketnya Ini dia Apa ini kartu garansi ya Bukan ini Ini manualnya ya Buku petunjuk Tapi berbahasa Cina Bahasanya Bahasa Cina Dan Oh ada bahasa Inggris Di sebelahnya Ada di bahasa Inggris Di sebelahnya Oke sudah Kita kesampingkan dulu Ini dia Dapat charger Cargernya Oke Entep chargernya Bagus nih Sahabat-sahabat ya Sudah tipe yang sekarang Tipis Yang tipis Bukan yang dulu Tebal ya USB-nya Jadi sama dengan Kamera saya yang ini nih Juga menggunakan Soket USB-nya yang Mikro Seperti ini Yang kecil Oke Dapat ini Sekarang Penanya kita buka Ini dia penanya Oke ini ada label Label garansi Ini label garansinya Nah sahabat-sahabat Label garansi Baik akan kita Coba buka Oke ini hanya Untuk Ini kameranya Ada disini Kameranya ada Disini Ini ya Bisa ditutup Bisa digeser Untuk geser Tutupnya Agak Mudah ya Mudah untuk digeser Dan ini ada tombolnya Coba sekarang Saya hidupkan Saya tekan tombolnya Ini one touch ya Satu tekanan saja Karena ini Poina kamera ini Hanya untuk kamera video Jadi tidak ada Untuk foto Di deskripsinya ya Coba kita tes Kita buka dulu Kameranya Kita tekan Oke Tidak ada Lampu-lampu Untuk menandakan Bahwa ini sedang merekam Ataukah tidak ya Ini yang agak Sukarnya ini Ataukah memang Tidak ada respon Karena baterai Baterainya belum di Cache Nah Coba saya tekan Lama Mana ada Lampu-lampu Tidak Tidak ada Tanda-tanda Kehidupan ya Sahabat-sahabat Tidak ada Lampu-lampunya Disini Oh ada Disini Disini Tombol reset Oh ada Disini Tandanya nih Nah Ini dia Berkedip-kedip Berkedip-kedip Tadi Dia hidup Mencari Memori Karena memorinya Tidak dipasang Ya Oke Akan kita coba Saja langsung Coba hidupnya Kita putar Ini penanya Tidak ada Ya Oh ada Nih Ada Penanya Untuk Tintanya Ada disini Nah Kita coba Pasang Apa Ini Namanya Ya Memory Kita pasang Memory Saya akan Cabut Memory Yang disini Dulu Ini Sudah Saya coba Selama Tadi Kita cabut Kita matikan Oke Sudah mati Ya Kamera Saya yang Satunya Kita cabut Memorinya Kita pasang Oh Nah Ini Berapa GB 16 GB Kamera 16 GB Ini Memory Memory Sedikat 16 GB Ini akan Saya pasang Disini Ini Betul Tidak Pasang Pasang Jalan 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 Salah Saya Oke Kalau 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 salah Dia tidak Bisa Masuk Sabat Dia tidak Bisa Masuk Kalau Salah Ya Oke Sekarang Kita coba Untuk Merekam Coba Kita tekan Dan tahan Apakah Sini Nyala Oke Birunya Tanda Dia hidup Mungkin Coba Kita Tekan Sekali Iya Dia berkedip Berarti Merekam Mati Kita Tekan Lagi Sekali Coba Bisa Ya Oke Saya Belum Paham Cara Penggunaannya Apakah Ini Harus Dice Dulu Oke Nanti Saya Review Ya Saya Review Hasilnya Saya Pelajari Dulu Nanti Akan Saya Review Bagaimana Hasil Rekamannya Kamera Dari P8 Ini Yang Jelas Barangnya Sudah Saya Terima Dan Saya Coba Masuk Memori Juga Ya Memori Sudah Saya Coba Masuk In Oke Ini Kalau Kebalik Tidak Bisa Kan Kalau Kebalik Dia Tidak Bisa Masuk Nih Nih Oh Bisa Ya Oh Bisa Kebalik Masuk Dimana Ini Yang Betul Mungkin Gini Coba Kita Tes Lagi Nah Itu Nyala Birunya Oke Dia Merekam Mungkin Itu Ya Tekan Sekali Dia Nyala Itu Berkedip Dan Mati Ya Oke Ini akan saya Cargo Aja Dulu Ini untuk Mencess Mungkin Harus Dicabut Memorinya Ini Sebab Tidak Bisa Masuk Nah Ini Mencess Proses Mencess Ini Ketika Ditusuk Dia Biru Kemudian Berubah Menjadi Kuning Ya Mungkin Nanti Ketika Sudah Penuh Lampunya Ini Akan Berubah Jadi Biru Lagi Oke Sampai 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 Demikian Untuk Proses Amboxing Nanti Review Bagaimana Hasil Dari Kameranya Ini Nanti Nanti Akan Saya Posting Di Video Review Oke Terima kasih Dulu Untuk Sahabat Sahabat Haji Banjar Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Ya Nanti Tokonya Saya Posting Dan Linknya Juga Akan Saya Posting Juga Harganya Juga Akan Saya Posting Untuk Kemudian Kamera V8 Ini Oke Mantap Ini Kuningan Kayaknya Kuningan Ya Kuningan Dibalik Dengan Cat Ininya Plastik Sayangnya Ini Plastik Sahabat Takut Ini Patah Kita Tutup Dulu Terima kasih Sahabat Haji Banjar Terus Untuk Mengikuti Video Video Dari Kami Barangkali Ada Video Atau Konten Konten Yang Menurut Sahabat Bermanfaat Untuk Pertimbangan Pertimbangan Unboxing Beli Barang Dan Lain Lain Juga Banyak Konten Konten Saya Tentang Peryutupan Juga Konten Tentang Keseharian Kita Jadi Untuk Di UKJ Banjar Di UKJ Banjar Ini Semua Apapun Yang Saya Tahu Akan Saya Bahas Untuk Kita Diskusikan Dan Jika Ada Hal-hal Yang Ganjil Diskusikan Di Komentar Kalau Ada Hal-hal Yang Tidak Baik Yang Negatif Jangan Diikuti Dan Ambil Yang Positifnya Dari UKJ Banjar Dan UKJ Banjar Buang Yang Negatifnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh